Intro Tikus putih atau dikenal dengan nama ilmiah ratus novergikus merupakan hewan yang berasal dari China Tikus putih tergolong hewan yang mudah dikembang biakan karena pertumbuhannya cukup cepat Ukuran tikus putih yang kecil menjadikannya dapat dipelihara dalam jumlah banyak Hal tersebutlah yang menarik perhatian beberapa orang untuk membuka pertanakan tikus putih Alasan lain yang membuat banyak orang memilih untuk ternak tikus putih ialah karena memiliki pangsa pasar tersendiri Salah satunya tikus putih kerap dijadikan bahan eksperimen bagi para peneliti dan sebagai bahan edukasi bagi para mahasiswa Selain itu tikus putih memiliki kemampuan siklus reproduksi yang singkat Sehingga memudahkan untuk diternakan dalam jumlah banyak Salah satu lokasi budidaya tikus putih di kota Padang ialah Rumah Rat Padang Sang Ongner Puji Fedrian menyebutkan Usaha pertenakan tikus putih miliknya dirintis dari tahun 2021 Umumnya tikus putih Rumah Rat Padang tersebut dibeli untuk kebutuhan uji coba laboratorium hingga pekan predator hewan reptil Tikus putih ini susah-susah gabupang untuk perawatannya Dan yang paling susah itu ketika mahasiswa minta berat badan yang berat badan sesuai kebutuhannya Ada yang 150-200 gram untuk tikus jantan Dan yang untuk mencit itu biasa permintaan beratnya 20-30 gram untuk mencit Nah disini kita menggunakan tikus ratus nevaculus biasanya untuk digunakan penelitian Nah untuk pakan reptil itu biasanya kita memberikan tikus-tikus yang betina Puji menyebutkan Perawatan tikus putih cukup sederhana Asalkan teratur membeli pakan sekali dalam sehari Serta selalu menjaga kebersihan kandang Terutama rajin mengganti media sekam minimal seminggu sekali Karena tikus lebih menyukai tempat yang bersih Untuk pakan Biasanya Puji memberikan pur atau pelet serta sayur-sayuran Puji menjelaskan perbedaan tikus rat dan mancit tersebut tidak jauh berbeda Hanya terletak pada ukurannya saja Secara fisik rat atau tikus putih lebih besar ukurannya dari mancit Selain dari itu secara keseluruhan termasuk cara bertenaknya pun tetap sama Untuk pengawinan proses perkawinan itu memakan waktu dua minggu Untuk masa hamil itu biasanya sampai dua sampai tiga minggu Setelah itu untuk proses pembesaran Dari anakan sampai proses panen itu dari dua setengah bulan sampai tiga bulan Tikus putih dan mancit dijual dengan harga yang bervariatif Namun penjualan rat lebih tinggi harganya Mancit dengan berat 20 hingga 30 gram dijual dengan harga Rp20.000 per ekornya Sedangkan rat dengan berat 150 gram dijual dengan harga Rp65.000 per ekor Dari usaha budidaya tikus putih ini Puji dapat meraih keuntungan mulai dari Rp10.000.000 hingga Rp15.000.000 per bulannya Saat ini Puji dengan rumah rat padangnya juga mampu mempekerjakan seorang karyawan Untuk membantunya dalam mengurus usaha budidaya tikus putihnya Bahkan Puji pun sudah memiliki beberapa pelanggan tetap Terutama kalangan akademisi di berbagai universitas sebagai bahan praktikum di laboratorium Serta dari masyarakat umum yang tergabung dalam komunitas untuk pekan reptil Dari februel padang tv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!